Oke guys sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial Cara mengisi formulir pajak essence dengan NPWP Nah kalau kita pakai NPWP itu hanya kena pajak 10% dari penonton dari Amerika Serikat Nah kalau kita gak pakai NPWP itu kenanya 30% ya teman-teman Sebelumnya aku udah isi formulir pajaknya dan itu aku tanpa NPWP Otomatis aku kena 30% Sekarang aku mau kirim formulir baru dengan menggunakan NPWP Nah caranya pertama kita masuk dulu ke google essence Lalu klik kelola info pajak Nah buat teman-teman yang mempunyai hal yang sama seperti aku bisa ikuti tutorial ini ya Lalu klik kirim formulir baru Lalu klik mulai formulir baru Lalu disini kita masukkan password dari email youtube kita Nah disini kalian pilih apa jenis akun youtube kalian Aku pilihnya perorangan Dan klik berikutnya Selanjutnya apakah anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat Klik tidak Lalu pilih jenis formulir pajak W8 Kita pilih yang W8B Dan klik mulai formulir W8B Oke selanjutnya disini Kita masukkan negara pengguna kita Aku masukkan Indonesia Kalau teman-teman tinggalnya di Malaysia Klik Malaysia Karena ini seluruh dunia teman-teman Wajib mengisi formulir pajak ini Bagi kreator di youtube Lalu selanjutnya kita masukkan tin asing Ini adalah nomor NPWP kita Dan buat teman-teman yang belum punya NPWP Itu bisa daftar secara online Dan itu gratis ya teman-teman Lalu klik berikutnya Nah selanjutnya ini kalian jangan lupa Isi yang baris alamat 1 Kalau tidak cukup di baris alamat 1 Sambung ke baris alamat 2 ya Dan jangan lupa juga Isi kota, kabupaten, kecamatan Dan kode pos jangan lupa Dan klik yang alamat surat Sama dengan alamat tempat tinggal Lalu klik berikutnya Nah disini teman-teman Klik yang perjanjian pajak Ini klik di bagian Ya Penduduk negara yang mengklaim Perjanjian dengan Amerika Serikat Di checklist juga Lalu isi negaranya Indonesia Lalu setelah itu teman-teman Scroll ke bawah Nah disini ada layanan essence Film dan TV Dan hak cipta lainnya Itu kita centang semuanya Pertama di bagian layanan essence Kita isi pasal dan ayatnya Pasal 8 ayat 1 Pilih bunganya 0% Dan centang juga untuk alasannya Lalu di bagian film dan TV Kita pilih pasal 13 ayat 2 Dan pilih bunganya 10% Alasan juga kita centang Dan hak cipta lainnya juga kita centang Nah kalian ikuti Sesuai yang aku kasih centang itu Lalu klik berikutnya Nah nanti tampilannya bakalan seperti ini Teman-teman bisa geser ke atas Untuk info yang udah kita isi tadi Pastikan gak ada kesalahan Untuk data-datanya Nah disini kita centang Saya menyatakan bahwa Saya telah meninjau dokumen Kalau udah kita geser ke bawah Dan ini isi nama lengkap resmi Nama asli kalian Sesuai dengan KTP Lalu klik ya Saya adalah orang yang tercantum Di bagian tanda tangan Lalu disini kita klik tidak Lalu ini kita centang Lalu setelah itu Ini kita isi Saya memberikan info pajak Untuk profil pembayaran Dan ini kita centang juga Dan udah selesai Kita klik kirim Nah ini udah selesai teman-teman Kalian bisa lihat Ini langsung Aku diterima dan disetujui Dan aku udah kena 10% bunganya Kalian bisa lihat Aku disetujui ya Oke teman-teman Dan aku juga langsung dapat Itu email dari Google Payments Kalau aku udah diterima Atau disetujui Oke guys Ini tuh wajib banget Untuk kalian isi formulirnya Apalagi buat kita Youtuber Yang udah berpenghasilan di Youtube Ini tuh wajib banget Karena Kalian jangan khawatir Karena ini tuh pajaknya Hanya untuk Dari penonton Di Amerika Serikat Jadi kalau penontonnya Masih di Indonesia Itu kita gak akan kena pajak Nah kalau kalian gak Ngisi formulirnya Itu kita akan kena pajak Walaupun dia penontonnya Di Indonesia ya teman-teman Kita jadi rugi banget Makanya kalian harus Isi formulir ini Oke guys Sekian dulu tutorial dari aku See you next video Bye 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 Terima kasih.